Intro Setelah sebelumnya melakukan arak-arakan, para umat Hindu duduk bersila menghadap ke arah jajaran perangkat ibadah dan sesajian, sekaligus menghadap ke sumber air suci. Selanjutnya, pemeluk agama atau pemangku adat setempat akan memimpin berjalannya prosesi upacara. Selanjutnya, pemeluk agama atau pemangku adat setempat akan memimpin berjalannya prosesi upacara. Selanjutnya, pemeluk agama atau pemangku adat setempat akan memimpin berjalannya prosesi upacara. Selanjutnya, pemeluk agama atau pemangku adat setempat akan memimpin berjalannya prosesi upacara. Tujuannya adalah untuk dapat mengikuti tuntunan para dewa sebagai manifestasi Tuhan. Dengan mengikuti tuntunan Tuhan, manusia akan mendapatkan kekuatan suci untuk mengelola kehidupan di dunia. Lalu, tujuan berikutnya adalah anganyutakan laraning jagad, artinya menghanyutkan penderitaan masyarakat. Jadi, upacara melasti bertujuan untuk memotivasi umat secara ritual dan spiritual untuk melenyapkan penyakit-penyakit sosial. Kemudian, papa kelesa, yang artinya melasti bertujuan menuntun umat agar menghilangkan kepapanannya secara individual. Letuheng buwana, artinya alam yang kotor. Maksudnya, upacara melasti bertujuan untuk meningkatkan umat Hindu agar mengembalikan kelestarian alam lingkungan atau dengan kata lain, menghilangkan sifat-sifat manusia yang merusak alam lingkungan. Dan terakhir, yaitu ngamet sari neng amerta reng telengeng segara, artinya mengambil sari-sari kehidupan dari tengah lautan. Ini berarti melasti mengandung muatan nilai-nilai kehidupan yang sangat universal. Para pemangku berkeliling dan memercikkan air suci kepada seluruh anggota masyarakat yang hadir serta perangkat-perangkat peribadatan dan menobarkan asap dupa sebagai wujud pensucian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, barulah dilakukan ritual persembahyangan atau panca sembah oleh seluruh umat Hindu. Terima kasih telah menonton! Selamat ya! Terima kasih telah menonton! 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 Lalu, para pemangku membagikan air suci dan bija atau beras yang telah dibasahi air suci. Air suci tersebut untuk diminum, sementara bija akan dibubuhkan ke dahi setiap umat yang datang. Dengan melakukan ritual melasti, seluruh umat Hindu berdoa kepada Yang Maha Kuasa serta mengucap syukur atas nikmat yang telah diberikan. Cara yang mereka lakukan pun tidak hanya melalui persembahyangan. Setelah melakukan persembahyangan, mereka melarung sesaji yang ada ke tepi danau sebagai simbol pelaburan, dengan tujuan menghilangkan pengaruh buruk agar mendapatkan ketentraman dalam hidupnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!